Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel Wow, satu perbahasan yang padu ya Daripada Menteri Besar Selangor Ketimbang dengan MP Araw MP daripada pembangkang PAS Dan juga bersatu dari Perikatan Nasional Yang hanya tahu meroyan Yang hanya tahu berpolitik sepanjang masa Di dalam parlimen sahabat-sahabat semua Bertanya soalan menyerang kerajaan Tanpa memberikan sedikit tawaran Ataupun sedikit cadangan Di dalam setiap apa yang mereka bahaskan Khususnya apabila membahaskan Bajet 2024 Malaysia Madani ini Jadi menarik untuk kita dengar sahabat semua Dan juga kita tonton Bagaimana satu perbahasan yang begitu sistematik Begitu baik berbanding dengan MP Araw MP Veteran Yang hanya tahu cakap kosong sahaja Berpolitik Menggunakan bangsa dan agama Sahabat-sahabat semua Jadi mari kita tonton ya video ini Dan nilaikan sendiri sahabat semua Begitu baik ya MP-MP daripada pihak kerajaan Ketika berbahas Khususnya untuk bajet 2021 ini 24 maafkan saya Jadi 4200 ringgit berbanding 2100 ringgit pada hari ini Dan ini akan disokong Sebagai contoh pada tahun 2023 Alih-alih yang berhormat sila duduk Jangan baju masa Terima kasih yang berhormat langkawi Sekarang saya jemput yang berhormat kombak Terima kasih timbalan yang dipertua Alih-alih dewan sekalian Assalamualaikum Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani Timbalan yang dipertua Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Di atas ruangan dan kesempatan yang telah diberikan Untuk gombak menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 Belanjawan Madani 2024 Yang telah dibentangkan oleh yang amat berhormat Tampun hampir 2 minggu yang lalu Gombak ingin menyatakan sokongan penuh terhadap Belanjawan tahun 2024 Bukan saja sebagai Belanjawan dengan peruntukan terbesar Dalam sejarah Malaysia Tetapi saya yakin Belanjawan ini mampu Untuk membentangkan hal tujuh baru Dan juga memulihkan ekonomi setelah berdepan Dengan pandemik COVID-19 Alih-alih yang berhormat yang saya kasih sekalian Antara perkara yang begitu positif dapat dilihat Ialah keyakinan Kerajaan dalam memastikan Hasil terus dapat ditingkatkan Sebagai contoh pada tahun 2023 Sebanyak RM303.2 bilion Malaysia telah dihasilkan oleh kerajaan Ataupun terimaan yang diterima oleh kerajaan Pada tahun 2023 Dan pada tahun hadapan InsyaAllah berdasarkan daripada Perkeliling baru yang kita dapati Peningkatan lebih RM4.9 bilion Kepada RM308.1 bilion Yang saya percaya Yang saya percaya Kalau dapat disagihkan dengan baik dan saksama Dapat memajukan Dan juga Memastikan Kelestarian ekonomi Dan juga kehidupan rakyat dapat dipertahankan Halian berhormat yang saya kasih sekalian Jika kita lihat daripada hasil yang telah dibentangkan dalam buku belanjawan ini RM39.7 bilion adalah datangnya daripada cukai pendapatan rakyat Ataupun bersamaan dengan 13.1% Manakala cupai korporat daripada swasta pula Keseluruhannya berjumlah RM98.4 bilion Yang bersamaan dengan 32.5% Daripada keseluruhan pendapatan negara Dan ini bermakna 2.5 kali ganda Berbanding daripada cukai yang dibayar oleh rakyat Melalui cukai individu 32.5% Penerimaan cukai korporat daripada syarikat Manakala hanya 13.1% Daripada cukai individu Jika kita bandingkan hal ini dengan negeri-negeri maju di Asia Seperti Jepun Korea Selatan Trend ini wajar kita bimbangi Kerana di Jepun Punggutan cukai korporat berjumlah 18.7% Manakala Penerimaan daripada cukai individu Adalah dalam sekitar 11.7% Di Korea Selatan pula Di sebahagia hampir sama Cukai korporat menyumbang 18.8% Manakala 12.1% Datangnya daripada cukai-cukai individu Kalau kita teliti 38 negara OCD Yang sebahagian besarnya adalah negara-negara Baju dan beberapa negara yang hampir Mencapai taraf negara maju Daripada 38 negara tersebut Hanya 3 negara mempunyai Punggutan cukai individu yang lebih rendah Berbanding dengan cukai korporat Iaitu Chile Dengan 24.3% individu Berbanding 10.2% korporat Columbia 23% cukai individu Dan 7.7% adalah cukai korporat Costa Rica 8.4% cukai individu Berbanding 6.8% cukai korporat Persoalannya di sini Harus kita Harus kita nyatakan Adakah ini merupakan tren yang sihat Ataupun sebenarnya rakyat tidak ingin Membayar cukai Ataupun tidak mampu Untuk membayar cukai Justru Upahan dan penggajian Merupakan perkara yang Sangat penting untuk kita lihat Dan kita Dambakan terhadap Rakyat dan juga pekerja-pekerja Yang ada dalam negara kita Jabatan Perangkaan Negara Ataupun Department of Statistics Malaysia Telah mengeluarkan laporan Yang memberikan gambaran Iaitu dengan izin Household Income Survey Report 2022 Yang dalam laporan itu Ketara sekali menunjukkan Tahap kesenjangan Ataupun tahap Jurang di antara Pendapatan isi rumah Dalam negara kita 72.6% keluarga Mempunyai pendapatan RM10,000 dan ke bawah Manakala golongan yang berpendapatan RM16,000 dan ke bawah Isi rumah Hanyalah sekitar 11.5% Ini bermakna 89.5% Isi rumah Di Malaysia Mempunyai pendapatan Lebih rendah Daripada RM16,000 Dalam pada masa yang sama 40% Daripada 89% itu Mempunyai pendapatan Kurang Daripada RM5,000 Ini dengan terang Menunjukkan bahawa Masalah utama Punca utama yang membawa Kepada keresahan Di kalangan rakyat Dan juga persepsi Terhadap ekonomi negara Seolah-olah Menyesihkan mereka Dan tidak memberi Peluang yang bermaruah Untuk mereka Meningkatkan kualiti Dan taraf hidup Secara besar Walaupun dari segi Perangkaan pengangguran Kita mencapai Apa yang disebut Sebagai full employment Dengan kadar Pengangguran 3.0% Namun kita masih lagi Belum dapat mengatasi Isu kualiti Pekerjaan Yang menawarkan Gaji yang tinggi Ataupun gaji Yang lebih berpatutan Yang menyebabkan Sebahagian besar Isi rumah Menerima gaji Di bawah paras RM5,000 Alih-alih yang berhormat Yang saya kasih sekalian Dalam tempoh Beberapa hari yang lampau Atau yang lepas Saya di Kerajaan Negeri Selangor Telah menerima Beberapa pandangan Dan juga sesi Bersama dengan Menteri MITI Dan di antara perkara Yang dibangkitkan oleh beliau Ialah berkenaan dengan Kadar produktiviti Di kalangan pekerja-pekerja Kadar produktiviti Dalam negara kita Sebenarnya menurun Dengan agak ketara Kalau dibandingkan Dengan negara-negara serantau Seperti Singapura Filipina Dan Vietnam Ini tiga negara Yang telah mengatasi kita Daripada segi Kadar produktiviti Dan kadar produktiviti Ini sangat berkait rapat Pula dengan upahan Dan penggajian Walaupun kita telah mencipta Peluang pekerjaan yang tinggi Dan banyak peluang-peluang pekerjaan Namun sebahagian daripada Peluang-peluang pekerjaan itu Tidak menepati Dan tidak Tidak mampu untuk Memberikan pengupahan Dan penggajian yang tinggi Tuan Timbalan yang dipertua Pihak Kerajaan Perpaduan Telah membentangkan Beberapa pelan Di antara pelan yang penting Yang harus dilihat Dan disokong dengan penuh Oleh seluruh ahli dewan dan rakyat Ialah dengan New Industrial Master Plan Yang telah dibentangkan sebelum belanjawan ini Dibentangkan Dalam pelan ini Telah memberikan satu harapan Supaya pada Dalam tempoh sehingga 2030 Kadar pendapatan median Di kalangan rakyat Akan meningkat kepada lebih RM4,200 Berbanding RM2,100 Pada hari ini Dan ini Akan disokong Jika keseluruhan Sistem dan ekosistem Penghasilan sumber tenaga kita Bergantung dan juga Terurus Daripada sektor-sektor Yang telah digariskan Saya ingin Menyentuh Tentang apa yang telah Dicapai Ataupun apa yang telah Dicadangkan dalam belanjawan ini Iaitu Usaha untuk Teknik dan vokasional Yang berjumlah RM6.8 bilion Dan Dan saya juga berharap Agar RM6.8 bilion ini Disalurkan kepada Institusi-institusi Teknik dan vokasional Yang disasarkan Berdasarkan Daripada apa yang telah Digariskan Di dalam NIMP ini Kebajakan daripada 21 Bidang-bidang yang telah Ditawarkan Termasuk Food and beverages Termasuk Machine and equipment Dengan izin Termasuk Pharmaceutical Dan juga bidang-bidang Dalam life sciences Automation Dan juga Aviation Ataupun aerospace Ini antara 5-6 bidang Yang sebenarnya Terdapat di dalam Garis dan juga Bidang-bidang Dan subsektor Subsektor yang terkandung Di dalam NIMP Dan sebahagian daripada Bidang-bidang itu juga Merupakan di antara Bidang-bidang Yang melatari Sektor Pembuatan di dalam Negeri Selangor Mahupun Negeri Pulau Pinang Dan juga di Negeri Johor Justru Pengurusan Serta koordinasi Di kalangan Jatuhankuasa Teknikal dan Vokasional Bersama dengan Garis panduan Dan juga Sektor-sektor Yang digariskan Ini sangat perlu Kalau tidak Ia tidak akan Bertemu Ataupun Yang dilatihkan Sebagai mismatch Dan mismatch Inilah yang Akhirnya Akan melahirkan Pekerja yang Tidak menepati Skill Daripada apa Yang dilatih Dan ditrain Kepada mereka Dengan Bidang-bidang Pekerjaan Yang dikembangkan Di dalam Sektor-sektor Khususnya Menjelang tahun 2030 Nanti Justru Pelarasan-pelarasan Seperti ini Wajar diwujudkan Di pelbagai peringkat Bukan hanya Berlaku Di peringkat Nasional Tetapi juga Wajar Dilaksanakan Pengawasan Dan juga Dilaksanakan Sampai di peringkat Negeri Supaya Negeri-negeri Dapat mengenalpasti Apakah Dij Ataupun Apakah Bidang-bidang Keutamaan Supaya Penggajian Yang dianggarkan Pada tahun 2030 Itu Dapat Dicapai Bukan Saja kita dapat Mencipta Peluang Pekerjaan Baru Memperkasakan Bidang-bidang Farmastikal Ataupun Aeroangkasa Dan sebagainya Tetapi juga Mampu Untuk Matchkannya Atau digabungkan Dengan Bidang Pekerjaan Silakan Gombak Saya nak tanya Bagaimana Kerajaan Telah meletakkan Farmastikal Sebagai bidang Utama Antara Bidang Utama Kita Bagaimana Dengan Perancangan Kerajaan Untuk Melihat Kedepan Selepas Kita Berdepan Dengan Masalah Farman Baru Ini Apakah Kerajaan Mujuk Satu lagi Badan Yang Baru Bagaimana Pandangan Gombak Dan Bagaimana Pandangan Aerospace Saya Faham Di Selangor Kita Ada Banyak Blueprint Bagus Tentang Aerospace Tapi Kemana Kita Nak Lahirkan Blue Chip Aerospace Company Dengan Izin Yang Bertapak Di Selangor Yang Kita Menjadikan Pemangkin Kepada Industri Aero Angkasa Kita Terima kasih Terima kasih Macang Atas Pandangan Yang Telah Diberikan Salah Satu Daripada Kaedah Untuk Memajukan Subsektor Tersebut Bolehlah Dilaksanakan Sebagai Kaedah Yang Dibangunkan Di Korea Selatan Dengan Melahirkan Anak-anak Syarikat Ataupun Syarikat-syarikat Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Di Peringkat Awal Namun Pelaksanaan Syarikat-syarikat Tersebut Sewajarnya Diberikan Satu tempoh Tertentu Untuk Bergerak Bebas Kerana Kalau Ia Berterusan Diberikan Priority List Dengan Izin Ataupun Diberikan Monopoli Dan Ia Tidak Akan Mengembangkan Sektor-sektor Tersebut Selain Daripada Melihat Daripada Bidang SME Dan Sebagainya Saya Percaya Apa Yang Dicadangkan Mungkin Sebahagian Daripada Strategi Yang Boleh Diterokai Terutamanya Dalam Bidang Farmaseutikal Dan Apa Yang Berlaku Kepada Farmaniaga Sebahagiannya Adalah Kerana Tempahan Dan Pelan Perniagaan Yang Silap Namun Ia Masih Boleh Diperkasakan Dan Boleh Dibangkitkan Kembali Kerana Bidang Ini Masih Lagi Satu Bidang Yang Sangat Terbuka Dan Mampu Untuk Menghasilkan Peluang Pekerjaan Berkualiti Berdasarkan Daripada Tawaran Kos-Kos Yang Telah Ditawarkan Di Universiti Namun Begitu SME Merupakan Satu Tapak Yang Saya Percaya Wajar Dibugarkan Dengan Segera Supaya Bidang Bidang Yang Disebutkan Dalam 21 Bidang Itu Dapat Dikembangkan Dengan Baik Terima Kasih Gombak Saya Cukup Merahgai Atas Keyakinan Gombak Di Atas Belanjawan Yang Disediakan Ini Cuma Saya Nengin Tanya Sedikit Pandangan Gombak Bagaimanakah Keadanya Daripada Hari Pertama Belanjawan Dibentangkan Oleh PMX Kita Lihat Nilai Ringgit Kita Terus Menyusut Hari Demi Hari Sehingga Mencapai Kadar Terendah Sejak 25 Tahun Terima 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 Saya Ada Pandangan Kebetulan Dalam Sesi Dengan Yang Berhormat Menteri Miti Sebentar Tadi Kita Terut Tanyakan Soalan Tersebut Dan Beliau Telah Mengeluarkan Pandangan Beliau Mungkin Secara Peribadi Dan Sebagai Ahli Pandangan Kabinet Yang Saya Nak Kembalikan Ataupun Lontarkan Kembali Kedewan Di Saat Ringgit Kelihatan Melemah Dan Mengalami Penurunan Yang Agak Ketara Berbanding Beberapa Bulan Yang Lepas Dalam Pada Masa Yang Sama Kadar Pertumbuhan Negara Terus Mencatatkan Pertumbuhan Yang Agak Positif Dengan Arti Yang Sama Maksudnya Penurunan Ringgit Tidak Mengurangkan Fundamental Ataupun Tidak Mengganggu Kepada Asas Asas Pertumbuhan Yang Ada Dalam Negara Kita Antara Perkara Penting Yang Memberikan Kesan Langsung Kepada Ringgit Adalah Yang Dipanggil Sebagai Kadar Interest Ataupun OPR Apabila OPR Di Amerika Syarikat Telah Mencecah Lebih 5% Kita Bertahan Kepada 3% Maknanya Orang Akan Meletakkan Pelaburannya Kepada Negara Negara Yang Memberikan Sumbangannya Ataupun Memberikan Limpahan Interest Yang Jauh Lebih Besar Berbanding Kerajaan Mereka Juga Memikirkan Kalau OPR Dinaikkan Di Saat Kita Bampu Untuk Mengukuhkan Ringgit Ia Juga Akan Meningkatkan Harga Barangan Yang Sudah Sedia Meningkat Pada Hari Ini Yang Selalu Dibangkitkan Oleh Rakan-rakan Daripada Perikatan Nasional Jadi Tanggungjawab Sosial Dan Keseimbangan Ini Perlu Dikuatkan Juga Oleh Pihak Kerajaan Supaya Kita Dapat Yang Dianggap Semakin Melemah Dan Pihak Kerajaan Mungkin Ada Strategi-strategi Tertentu Lialah Menteri Kewangan Jawab Selepas Ini Itu Pandangan Saya Yang Hormat Sekir Alih-alih Berhormat Yang Saya Berikan Pendekanan Oleh Yang Amat Berhormat Tambun Adalah Bidang Tenaga Iaitu Usaha-usaha Pelan Induk Peralihan Tenaga Yang Dibentangkan Oleh Sahabat Saya Dengan Menentik Beratkan Beberapa Perkara Seperti Kecekapan Tenaga Tenaga Boleh Diperbarui Hidrogen Tenaga Biomobiliti Hijau Penangkapan Karbon Penggunaan Dan Penyimpanan Karbon Atau Dipanggil Sebagai Karbon Capture Utilization And Storage CCUS Alih-alih Berhormat Yang Saya Kasih Sekilian Saya Ingin Menyorot Tentang Apa Yang Telah Dicatatkan Oleh Suruhanjaya Tenaga Pada Tahun 2019 Penggunaan Tenaga Pada Kadar Keto Ataupun Kiloton Of Oil Equivalent Adalah Seperti Berikut Pengangkutan Sebanyak 23,000 Pendidustrian Sebanyak 19,000 Bukan Tenaga Kepada 13,000 Manakala Sumber-sumbernya Adalah Berdasarkan Daripada Produk Petroleum 30,000 800 Gas Asli 18,000 Elektrik 13,000 Dan Arang Batu 1,800 Di saat Kita Menawarkan Satu Solusi-solusi Hijau Antaranya Kenderaan Elektrik Sebagai contoh EV Sebagai contoh Kita dapat Lihat Ada beberapa Delima Yang harus Kita tangani Bersama-sama Antara Perkara Yang kita Nak tangani Adalah Tentang Sumber Tenaga Elektrik Apa Yang saya Sebutkan Pada Tahun 2019 Tadi Tidak Mengambil Kira Lagi Bagaimana Kemasukan MRT 3 ECRL Yang Menggunakan Tenaga Tenaga Elektrik Justru Saya Percaya Suruhan Jaya Tenaga Dan Pihak Kementerian Perlu Menyalurkan Kepada Negeri Keperluan Keperluan Tenaga Bagi Setiap Negeri Dan Kawasan Dan Lokaliti Untuk Diberikan Projection Supaya Kerajaan Negeri Juga Tahu Supaya Kita Dapat Menyusun Kekadar Pembangunan Dan Urbanisasi Dan Perindustrian Di Kawasan Tenaga Daripada Jima Di Negeri Sembilan Kita Turut Menarik Tenaga Daripada Kawasan Negeri Perak Namun Dalam Pada Masa Yang Sama Kita Masih Berdepan Dengan Kekurangan Tersebut Dan Daripada Apa Yang Kita Catatkan Disini Daripada Suruhan Jaya Tenaga Tenaga Yang Diambil Sebagai Tenaga Hijau Sebagai Contoh Biomess Dan Juga Solar Kedua-dua Sumber Ini Hanya Menyumbang 4% Daripada Keseluruhan Sumber Tersebut Dan Bila Kita Cakap Pasal EV Electric Vehicle Kita Perlu Sediakan Tempat-tempat Pengecasan Orang Tak Boleh Tunggu Car 5-6 Jam Dia Nak Yang Super Car Dan Super Car Ini Akhirnya Memerlukan Substation Yang Dilahirkan Ataupun Yang Perlu Dibuat Oleh Tenaga Nasional Adakah Kita Bersedia Dengan Substation Ini Adakah Kita Bersedia Dengan Jumlah Tenaga Yang Mencukupi Untuk Semua Ini Justru Saya Mencadangkan Untuk Kita Menilai Bagaimana Kaedah Di negara-negara Lain Dengan Monopoli Tenaga Tidak Diberikan Kepada Satu-satu Pihak Saja Mungkin Pandangan Ini Kurang Popular Pada Setengah Pihak Tetapi Di negara-negara Terlain Kita Memendahkan Pasaran Tenaga Ini Dibuka Dengan Kawalan Kalau Tidak Hanya Satu Mungkin Tidak Tiga Tidak Dua Puh Mungkin Lima Enam Yang Mana Peluang-peluang Pemain-pemain Tenaga Ini Dalam Pada Masa Yang Sama Dapat Memberikan Tenaga Yang Cukup Dan Ia Harus Berdasarkan Daripada Maklumat Yang Mencukupi Kepada Kita Bersama-sama Supaya Kita Tidak Berada Terperangkap Di Tengah-tengah Di Saat Kegilaan Kita Dan Keterujaan Kita Terhadap Elektrik Vehikel Adakah The Whole Ecosystem Pokok Asalnya Adakah Tenaga Yang Ada Pada Hari Ini Dan Masa Depan Cukup Dan Sedang Cukup Dihasilkan Kita Tahu Ada Keterujaan Terhadap Solar Tetapi Ada Isu-isu Tentu 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 Kestabilan Tenaga Yang Disalurkan Oleh Solar Kita Tahu Ada Pulau Indah Power Pelan Yang Dibina Sebagai contoh Di negeri Selangor Tapi Masih lagi Menggunakan Fuel Ataupun Masih lagi Menggunakan Sumber Gas Sebagai contoh Daripada Bahan Fosil Di saat Kita Sebut Sebagai Hijau Adakah Last Last word Dua perkaraan Bukan dua perkataan Dua baris Ayat Adakah Kita Mampu Untuk Membuat Penilaian Di saat Kita Nak guna Elektrik Adakah Tenaga Elektrik Itu Masih lagi Menggunakan Sumber Fosil Yang Akhirnya Juga Akan Menyebabkan Penyebaran Karbon Ataupun Pemikiran Hijau Kita Tidak Menyuduh Terima kasih Saya Menyokong Belajar Terbaik Itu dia Satu Perbahasan Yang Begitu Mantap Begitu Menyeluruh Sahabat-sahabat Semua Walaupun Mendapat Celahan Daripada Pihak Pembangkang Seperti MP Macang Dan Seorang MP Daripada PAS Yang Cuba Membuat Provokasi Memberikan Soalan Soalan Berunsurkan Politik Yang Bermotifkan Politik Bukan Bermotifkan Politik Dijawab Tenang Oleh Menteri Besar Selangor Jadi Inilah Yang Saya ingin Maksudkan Sahabat Semua Jenis Ataupun Perbahasan Yang Begitu Matang Perbahasan Yang Begitu Profesional Berbanding Berbanding Ketimbang Ya Daripada MPMP Daripada Pihak Pembangkang Dari PAS Maupun Bersatu Itu pandangan Saya Bagaimana Pula dengan Anda Sahabat Semua Anda Berikan Komen Anda Dalam Ruangan Komen Tapi Ingat Komen Dengan Cara Berhema Terima kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua Tahun Keinginan Dalam Bahasa Melayu Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Dari Orang Napa Channel Sengaja Kita Berjumpa Lagi Bye Bye